Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Quran yang dimulakan Allah Pada pertemuan kali ini kita akan coba bahas Mengenai puasa kifarat Puasa kifarat itu adalah puasa yang dilakukan Karena melanggar salah satu aturan Yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui hukum syariah Yang akan kita bahas kali ini adalah puasa kifarat Karena melakukan hubungan badan Ketika kita melaksanakan puasa wajib Dulu ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah Dia menanyakan suatu hukum Ya Rasulullah kata sahabat tersebut Saya berpuasa Tapi dalam berpuasa tersebut Saya melakukan hubungan intim Apa yang harus saya lakukan? Kata Rasulullah Maka engkau selain harus bertahubat Engkau dibajibkan untuk melaksanakan puasa kifarat Berapa lama ya Rasulullah saya harus berpuasa? Jawab Rasulullah Dua bulan berturut-turut Bagaimana saya melakukan puasa dua bulan berturut-turut? Ya Rasulullah Satu bulan saja saya melakukan pelanggaran Lalu kata Rasulullah Kalau memang engkau tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut Maka kifaratnya diganti dengan memberikan makan Orang miskin sebanyak 60 orang Lalu protos lagi tuh Sahabat ini Ya Rasulullah Jangankan memberi makan 60 orang miskin Untuk kebutuhan pribadi saya sendiri dan keluarga saya itu pun Saya akan susah tanya Lalu kata Rasul Ya sudah Kemudian Rasulullah bergegas Membawa makanan Dan menyuruh kepada sahabat tersebut Ya sudah Kamu bagikan makanan ini Beras ini Kepada 60 orang miskin Cari olehmu 60 orang miskin di tempat engkau Lalu sahabat tersebut menjawab Ya Rasulullah Gak ada lagi orang miskin ini Di tempat saya ini Kecuali saya Rasulullah Tersenyum Lalu beliau Berkata Ya sudah Kalau memang seperti itu Bawalah makanan ini Berikan kepada keluarga engkau Nah dari kisah ini Bisa kita simpulkan Bahwa Melanggar aturan Yakni Berhubungan intim Ketika melaksanakan puasa Maka Mendapatkan Kifarat Yakni Satu Berpuasa Dua bulan secara berturut-turut Atau yang kedua Memberi makan kepada 60 orang miskin Mungkin sekian aja Pertabungan kita kali ini Wabillahi topik padelaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.